Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di saluran Hisam TV Vlog Di video ini saya akan Membuat Jemuran Dari kolobah jaringan Ini dia Bahan-bahannya Sudah saya potong Dari kolobah jaringan Kurang 2x4 cm Untuk piannya Tingginya 120 cm Untuk alas atasnya 150 cm Untuk alas kakinya 40 cm Dan lebar Atasnya 50 cm Yuk sebab ke videonya Teman-teman Teman-teman Kita buat pola terlebih dahulu Pada Rangka Atasnya Untuk lebar atas Alasnya Kita buat polanya Kemudian kita Buat pola Pada Alas kakinya Kita buat pola pada Bagian tengahnya Pada tianya juga Kita buat pola Sekitar 50 cm Dari alas kakinya Kita buat pola Menggunakan dengan Mistart Siku Agar lurus Teman-teman Pola yang kita buat tadi itu Kita potong Tinggal menggunakan Gerinda Mata gerinda yang kita gunakan Itu mata gerinda Besih Potongnya harus hati-hati Biar tangan kita Tidak terkena gerinda Karena itu akan sangat Menyakitkan teman-teman Kita potong Sesuai dengan pola Yang telah kita Buat tadi Selanjutnya Kita cuat Dan kita gunting Menggunakan gunting Bajaringan Beras kakinya Ini kita buat Ada dua ya Teman-teman Seperti itu teman-teman Untuk Tiangnya juga kita Gerinda Sesuai dengan pola Yang telah Kita buat Kita buat lubang Para TN-nya Kemudian kita Cuat lagi Dan kita Apikan dengan Menggunakan gunting Bajaringan P2 Yangnya kita Buat pola Seperti itu Untuk ini Rengka Atasnya Yang bagian lebarnya Untuk Kelas timurnya Kita buat pola Seperti Itu Guntingnya miring Biar Lebih gampang Untuk Mencuapnya Ini Masing-masing Kita buat Dua Selanjutnya Kita Akan Menyambung Tiang Dengan Alasnya Teman-teman Ini dia Teman-teman Setelah Tersambung Kita Pasukan posisinya Dengan menggunakan Mistar Siku Setelah itu Kita akan Board Dan kita Akan Kuatkan Dengan menggunakan Paku rivet Sini Saya menggunakan Mataboard 3mm 3mm Dan untuk Kopu rivet Saya juga Menggunakan 3mm Sisi yang satu Juga kita Ripet Biar tidak goyang Teman-teman Ini Dua tiang-teman Sudah kita Sambungkan dengan Arus Biar Kita akan Rangkai pada bagian Tengahnya Agar Tiang yang satu Bisa tersambung Dengan tiang lainnya Setelah tersambung Dengan Baik Dikitnya Kita Bor Dan kita Akan Kencangkan Dengan menggunakan Paku rivet Semua bahan Tersebut Kalau berjaringan Paku rivet Itu Kita Bisa Mendapatkan Di Toko Bahan Nah Ini Dia Sudah Kita Sambung Yang Dua tiangnya Sudah Bisa Berdiri Di Selanjutnya Kita Berangkai Bagian Atasnya Teman-teman Kita Buat Pola Dulu Atau Kita Potong Pola Yang Kita Buat Tadi Ini Dia Akan Kita Pasangkan Kepada Bagaian Tiang Teman-teman Teman-teman Tidak Kita Langkai Terlebih dahulu Kita Sembungkan Setiap rangkanya Sehingga Berbentuk Persegi Penjang Alas Jumur Bagian atasnya Ini Penjangnya Serat Sus 50 cm Dan Lebarnya 50 cm Selanjutnya Kita Kencangkan Lagi Dengan Menggunakan Vaku Rifat Setiap Sisinya Kita Rifat Agak Kuat Dan Tidak Goyang Bagian Dalam Yang Juga Kita Kencangkan Dengan Menggunakan Faktur Nah Ini Dia Sudah Selesai Kita Kerjakan Dan Selanjutnya Kita Pasangkan Ke Sambungkan Ke Tiyang Teman-teman Sembukkan Dengan Lubang Yang Kita Buat Pada Tengahnya Terus Kita Kencangkan Lagi Dengan Menggunakan Faktur Disini Saya Masih Masih Pakai Dua Kuri Pad Setiap Samuanya Agar Lebih Kuat Teman-teman Tidak Gempang Goyang Hentinya Hentinya Jumurang Ini Saya Kan Buat Warna Hitam Akan Jumurang Hitam Dan Setiap Persembungannya Sudutnya Saya Akan Buat Siku Kita Lihat Sudah Saya Jumurang Jumurang Sikunya Saya Buat Seperti Ini Teman-teman Misalnya Sangat Gampang Untuk Membuatnya Dan Jumurannya Menjadi Lebih Kuat Kita Pasang Siku Seperti Ini Semoga Video Ini Pertemuan Teman-teman Bila Ini Membuat Jumuran Dari Bajaringan Yang Modalnya Sangat Murah Kuran Dari 50.000 Rupiah Semoga Video Ini Bermanfaat Terima kasih Atas Subscribenya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh